Oke teman-teman, disini sudah ada sebuah multimeter digital merek Sanua CD800A Sebelum saya menjelaskan cara menggunakan dari multimeter digital ini Ada baiknya kita lihat dahulu fitur-fitur yang tersedia atau kelebihan-kelebihan yang diberikan dari multimeter ini Tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas Oke teman-teman, ini dia tampilan multimeternya Kalau dari modelnya sih saya suka teman-teman Karena tampilannya cukup elegan dan kekinian ya Selain itu, multimeter ini juga sudah dilengkapi dengan casing pelindung Sehingga alat ini lebih proteksi terhadap benturan atau resiko terjatuh teman-teman Nah, kalau tadi sudah kita melihat dari tampilannya Sekarang kita akan coba untuk menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada alat ini Untuk itu jangan kemana-mana Ayo kita simak videonya sampai selesai Oke teman-teman, bagian pertama disini ada sebuah layar LCD Kemudian di bawah layar ini terdapat tombol-tombol ya teman-teman Yang pertama ada tombol select untuk memilih skala pengukuran Kemudian disini ada rank untuk menentukan batas pengukuran Kemudian disini ada tombol relative Yang fungsinya untuk membandingkan hasil pengukuran yang pertama dan yang kedua Kemudian disini ada tombol hold Yang fungsinya untuk menangkap atau merekam hasil pengukuran kita teman-teman Kemudian disini ada tombol HZ Yang berfungsi untuk dalam pengukuran frekuensi Kemudian di bagian tengah multimeter ini terdapat satu buah tombol selektor teman-teman ya Yang berfungsi untuk memilih skala pengukuran Misalkan saja kita ingin melakukan pengukuran di skala fold Maka selektor switchnya ini tinggal kita putar ke arah V teman-teman Begitu juga misalnya kita ingin melakukan pengukuran di skala ohm Maka selektor switchnya ini tinggal diarahkan ke skala ohmnya Nah begitu seterusnya teman-teman ya Nah setelah kita melihat fitur-fiturnya ini tadi teman-teman Maka menurut saya alat ini sangat recommended sekali teman-teman ya Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena dari tampilannya saja sudah cukup bagus ya Kemudian penggunaannya juga sangat mudah teman-teman Tidak rumit seperti multimeter lainnya ya Karena penempatan dari skala-skalanya sudah dikelompokkan teman-teman ya Dan alat ini juga sudah menggunakan semi auto teman-teman Dengan demikian ketika kita menggunakannya akan mempermudah kita melakukan pengukuran teman-teman Oke kita nyalakan dahulu multimeternya dengan memutar selektor switch ke arah V Nah disini kita lihat layarnya sudah menyala dan sudah muncul tulisan auto teman-teman Nah ini yang saya maksud tadi alat ini sudah menggunakan semi auto Nah karena selektor switchnya ini mengarah ke skala V teman-teman Maka pengukuran yang kita lakukan adalah pengukuran tegangan teman-teman Nah disini terdapat dua tegangan Yang putih menyatakan tegangan DC Dan yang kuning ini menyatakan tegangan AC teman-teman Jadi dalam pengukurannya kita harus memilih apakah pengukuran yang kita lakukan Untuk mengukur tegangan DC atau tegangan AC Untuk memilihnya teman-teman itulah fungsi dari tombol selek ini tadi teman-teman Nah apabila kita ingin mengukur tegangan AC Maka tombol seleknya ini kita tekan satu kali teman-teman Sampai muncul simbol AC seperti ini teman-teman ya Atau bentuk gelombang Nah maka pengukuran yang kita lakukan disini adalah pengukuran tegangan arus bolak-balik Dan ketika kita ingin mengukur tegangan DC Maka kita cukup menekan tombol seleknya ini satu kali teman-teman Nah disini sudah muncul lambang DC teman-teman ya Oke langsung saja kita lakukan pengukuran DC teman-teman Disini sudah ada sebuah baterai Nah cara mengukurnya Prop yang hitam kita tempelkan pada kutub negatif Dan prop yang merah kita tempelkan pada kutub positif Nah disini terbaca tegangan baterainya 3,181 volt teman-teman ya Nah perhatikan disini tadi ranknya adalah milivolt Namun ketika kita lakukan pengukuran Otomatis satuannya berubah ke volt teman-teman Nah otomatis satuannya berubah ke volt Karena alat ini tadi sudah semi auto teman-teman ya Jadi dia bisa menyesuaikan skala yang kita pakai teman-teman Nah jika kita ingin merubah satuan dari milivolt ke satuan volt teman-teman Maka kita pencet tombol ranknya ini tadi teman-teman Nah seperti ini Dia sudah berubah ke satuan V Nah jika kita ukur Nah maka sudah terbaca 3,180 volt Sama seperti tadi teman-teman ya Nah kemudian fungsi dari ranknya disini teman-teman Nah kalau kita perhatikan tadi disini Terukur 3,180 volt Berarti disini ada 3 desimal teman-teman ya 3,181 sekarang Atau 1,80 teman-teman ya Jika kita menekan rank ini teman-teman Maka komanya akan berpindah teman-teman Nah seperti ini Apabila komanya berada di 1 di belakang 0 seperti ini Maka nanti hasil pengukurannya juga hanya 1 desimal teman-teman Nah misalnya seperti ini Nah hanya terbaca 3,1 volt Nah itulah tadi fungsi Tombol rank disini teman-teman ya Kemudian kita lanjut ke fungsi tombol relatif teman-teman ya Seperti yang saya sebutkan tadi Ketika kita menggunakan tombol rally ini teman-teman Maka dia akan membandingkan hasil pengukuran yang pertama dan yang kedua Coba kita lihat Kita ukur ulang baterai kita tadi Nah disini terbaca 3,1 volt teman-teman ya Disini terbaca 3,1 volt Kemudian kita tekan tombol rally nya Nah dia akan terekam sementara Sebesar 3,1 volt Kemudian ketika kita mengukur baterai yang kedua teman-teman Maka alat ini akan otomatis Membandingkan selisih antara Tegangan yang ada pada baterai pertama dan Tegangan yang ada pada baterai kedua ini teman-teman Nah coba kita ukur Nah disini 1,6 teman-teman ya Berarti selisih tegangan antara baterai yang pertama dan yang kedua ini Sebesar 1,6 volt teman-teman Nah coba kita perhatikan dengan cara mengembalikan ke normal Kita tekan tombol rally nya satu kali lagi Nah kita ukur baterai ini Besarnya 1,5 volt ya teman-teman Nah yang ini tadi 3,1 volt 3,1 volt dikurang 1,5 volt Nah hasilnya tadi 1,6 volt teman-teman Pengukuran ketika kita menggunakan tombol relatif ini Maka dia akan membandingkan selisih besar tegangan baterai pertama Dengan baterai yang kedua Nah jadi kalau kita kurangkan atau jumlahkan teman-teman Tadi ini 3,1 dikurang 1,5 Maka hasilnya 1,6 seperti yang terukur tadi teman-teman ya Nah kemudian fungsi tombol hold disini teman-teman ya Kita normalkan dahulu Nah fungsi tombol hold disini untuk menangkap layar dari hasil pengukuran kita Supaya tidak hilang teman-teman Misalkan seperti ini kita ukur Besarnya 1,5 Kemudian kita tekan tombol holdnya Nah dia akan terekam teman-teman Jadi walaupun tombol profnya ini tadi sudah kita lepas Hasil pengukuran kita tetap terekam sementara di layarnya Nah untuk menormalkannya cukup kita tekan tombol holdnya satu kali lagi teman-teman ya Nah itulah tadi dia fungsi-fungsi dari tombol yang ada di bawah layarnya Nah ini teman-teman Kemudian kita lanjutkan untuk pengukuran tegangan AC Nah selektor suite masih berada di posisi V teman-teman ya Namun kita ingin mengukur tegangan VAC Maka cukup kita tekan tombol seleknya satu kali Sampai muncul lambang-gelombang AC seperti ini teman-teman Nah setelah seperti ini Maka kita sudah siap mengukur tegangan AC atau arus bolak-balik Contohnya tegangan dari PLN teman-teman ya Nah tegangan dari PLN Jadi disini sudah saya siapkan stop kontaknya Langsung saja kita tancapkan pada lubangnya teman-teman Nah jadi disini sudah terbaca tegangan 220V AC teman-teman ya Kemudian untuk fungsi lainnya teman-teman Misalnya kita ingin mengukur ohm atau tahanan Untuk mengukur dioda Atau untuk buzzernya teman-teman ya Atau mengukur kapasitor Dia berada di batas garis yang berwarna kuning ini teman-teman ya Nah jadi pengukuran ohm, dioda, atau buzzer maupun kapasitor Dia dikelompokkan pada garis yang berwarna kuning ini Jadi tinggal kita arahkan selektor switchnya mengarah ke posisi garis kuningnya teman-teman ya Nah jadi disini kita sudah siap mengukur sekala ohm, sekala dioda, buzzer maupun kapasitor teman-teman ya Bagian pertama kita mulai dengan pengukuran resistor Maka kita gunakan selek ini untuk memilih agar skalanya berada di ohm teman-teman Nah disini sudah muncul lambang mega ohm Dan pengukuran yang kita lakukan secara auto Maka alat ini nanti akan otomatis membaca besar nilai resistornya teman-teman ya Tanpa harus mengubah satuannya ini ke satuan ohm atau satuan lainnya Nah kita langsung ukur Kita lihat berapa terbaca teman-teman ya Terbaca disini 327,8 ohm teman-teman ya 327,7 ohm Dari warna yang terdapat pada resistor ini teman-teman Nilainya adalah 330 ohm ya Jadi dari hasil pengukuran kita tadi hanya selisih 3 ohm teman-teman ya Dan itu masih diizinkan karena resistor ini memiliki toleransi teman-teman 5% Berikutnya kita lakukan pengukuran dioda teman-teman Nah dalam pengukuran dioda ini Maka seleknya harus kita tekan sampai muncul lambang dioda Nah disini sudah muncul lambang dioda teman-teman Maka kita sudah bisa melakukan pengukuran Nah jika muncul angka pada layar teman-teman Misalnya 0,4 seperti ini atau 0,5 Maka diodanya ini masih bagus teman-teman ya Cara mengukurnya prop hitam diletakkan pada katoda Dan prop merah pada anoda Nah jika kita balik seperti ini teman-teman Maka tidak muncul angka pada layar ya Jika angkanya juga muncul maka diodanya sudah rusak teman-teman Selanjutnya kita gunakan pengukuran menggunakan bajar teman-teman ya Atau lambang suara seperti ini Nah maka seleknya ini kita pencet lagi teman-teman Sampai muncul lambang bajarnya di atas ya Nah setelah seperti ini coba kita cek Nah ketika kita melakukan pengukuran dalam keadaan terhubung teman-teman Maka akan muncul bunyi beep seperti itu teman-teman ya Nah itulah dia fungsi dari bajet Selanjutnya adalah pengukuran kapasitor teman-teman Nah jadi disini sudah ada sebuah kapasitor yang bernilai 2,5 farad teman-teman ya Maka untuk mengukur kapasitor ini Kita harus menekan tombol seleknya lagi teman-teman ya Sampai muncul lambang kapasitor Nah seperti ini sudah muncul teman-teman tulisan satuan F Atau farad ya berarti pengukuran kita sudah berada di Sekala farad teman-teman Atau pengukuran untuk kapasitor Nah dalam pengukuran kapasitor ini Kakinya boleh dibolak-balik teman-teman Tinggal kita tempelkan kabel prop pada kedua Kabel ini Nah disitu terbaca 2,2,4 mikro farad teman-teman ya Nah 2,4 dan nilai sebenarnya tadi 2,5 farad Berarti kapasitornya ini masih bagus teman-teman Berikutnya untuk pengukuran skala hajat atau frekuensi teman-teman Nah selektor fit ini harus kita putar ke arah skala hajat atau yang garis merah teman-teman Nah disini sudah muncul tulisan hajat atau satuan frekuensi Dan kita coba mengukur dari frekuensi listrik yang ada di tempat kita teman-teman Caranya kabel propnya ini tinggal kita tancapkan ke lubang stop kontak Seperti mengukur tegangan sebelumnya teman-teman ya Nah disini frekuensi yang ada di tempat kita teman-teman 49,9 ya Dimana sebenarnya frekuensi listrik di Indonesia itu adalah 50 hajat Nah namun ini sudah cukup akurat teman-teman ya Karena pengukurannya 49,91 Hanya selisih 0,1 errornya teman-teman Nah jika kita ingin mengukur arus teman-teman Maka selektor fit ini kita putar ke arah skala arus ya atau MA Pengukuran arus bisa untuk arus DC maupun arus bolak-balik Namun disini tertulis teman-teman skala maksimumnya hanya 400 mA Hanya 400 mA Atau jika kita ubah ke ampere tidak sampai setengah ampere teman-teman ya Jadi ketika kalian mengukur arus Maka kalian harus mengetahui Besar arus yang diukur itu tidak boleh lebih dari 400 mA teman-teman ya Nah cara pengukurannya tinggal dihubungkan seri dengan beban atau arus yang kita ukur teman-teman Demikianlah review singkat dari multimeter digital model CD800A merek Sanwa Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton